Halo, kembali bersama saya hanya di channel Sulaiman LS Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk kita tonton Yaitu kelanjutan dari dulu kontinen season 1 episode 10 Pada episode ini Tang San dan kawan-kawannya masih dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit Pasalnya mereka masih belum bisa menemukan keberadaan Mahong Jun Apalagi di desa ini tidak ada penduduk sama sekali yang ada hanyalah kepala desa saja Jadi tak usah berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur cerita filmnya Sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian Awal adegan film kita akan diperlihatkan Xia Wu yang sedang bersama dengan Tang San di sebuah hutan Untuk menyelidiki kasus monster api yang sudah membuat para saudagar kaya raya ketakutan saat melintasi di desa ini Saat itu Tang San dan Xia Wu mencoba mencari makam ayah Mahong Jun yang kata kepala desa dikubur di tempat ini Akan tetapi ternyata makam tersebut tidak ada sama sekali Lalu pada saat Tang San sudah kembali ke desa itu lagi Ia sempat curiga dengan ayam-ayam yang berkeliaran semenjak mereka menginjakan kakinya ke desa ini Apalagi ayam-ayam tersebut tidak mengeluarkan kotoran sama sekali Yang hal itu jelas saja Tang San dan Xia Wu merasa ada yang janggal di desa ini Sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu kembali Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan Hulena yang tak sengaja melihat sebuah rumah yang kosong terlihat aneh Kemudian ia langsung memasuki rumah tersebut Saat itu Hulena masih belum menyadari Jika seorang pemuda yang terlihat sedang ketakutan itu adalah Mahong Jun Di tempat itu juga ia melihat ada bayangan roh monster api yang sedang mengamati Hulena Namun Hulena hanya terfokus melihat sesuatu di tempat tersebut Mahong Jun yang merasa sedikit aman di tempatnya Kemudian ia pun langsung kabur melarikan diri Setelah itu tak lama kemudian datanglah Tang San dan juga Xia Wu yang melihat ada Hulena di tempat tersebut Saat itu Tang San bertanya mengenai kemana Mahong Jun pergi Akan tetapi jawaban Hulena ketus Karena mengingat Hulena hanyalah murid tambahan saja yang artinya ia tak ikut serta dalam ujian ini Karena tingkatannya sudah lumayan tinggi Sedangkan saat Dai Mubai sedang bersama dengan murid juniornya mencari keberadaan Mahong Jun Justru mereka malah bertengkar karena murid juniornya ingin menantang kembali Dai Mubai Di saat mereka sedang bertengkar Disanalah mereka melihat keberadaan Mahong Jun Namun Mahong Jun langsung kabur entah kemana Lalu mereka berdua mengajarnya Namun setelah mereka mengajarnya Justru mereka kehilangan jejak Kepala desa yang berada di sana pun tak mengetahui keberadaan Mahong Jun pergi Sepertinya kepala desa sedang menyembunyikan sesuatu Karena sejak sedari awal Kepala desa tak mengetahui tentang keluarga Mahong Jun Saat Aosika di rumah kepala desa juga Ia tak tahu bahwa ada Mahong Jun yang sedang berkeliaran di sini Lalu Tang San mendengar ada kegaduhan Ternyata itu adalah Dai Mubai Yang sedang bertarung melawan murid juniornya Yang masih penasaran ingin melawannya Namun lagi-lagi murid juniornya dengan mudah dikalahkan oleh Dai Mubai Pada malam harinya Tang San berusaha mencari tahu tentang Mahong Jun Dengan bertanya lagi kepada kepala desa Berdasarkan penelitian Tang San Para warganya ternyata tidak pernah menganggap keberadaan Mahong Jun Dan juga tak pernah memberi makan sama sekali kepada Mahong Jun Seolah-olah kepala desa sedang menyembunyikan sesuatu kepada Tang San Dan murid lainnya agar tidak lebih dalam lagi mencari tahu tentang monster roh api Kepala desa justru malah mengusir Tang San dan kelompok lainnya secara halus Agar besok pagi tausah menyelidiki kasus ini lagi Karena kepala desa mengatakan Jika perkataannya pada tempoh hari mengenai ada monster di desanya Mungkin telah salah penglihatannya saja Buktinya mereka tak menemukan informasi apa-apa mengenai keberadaan Mahong Jun Yang artinya tentu saja desanya aman dari monster roh api Lande dan juga Master Xiaogang yang nampak bersiaga dari luar Sedangkan Lande yang kelihatan sangat mengkhawatirkan nasib anak-anak didiknya Yang masih belum kembali dari ujian ini Saat itu Lande mengatakan jika monster roh yang berada di desa itu Ternyata sangat sensitif sekali terhadap keberadaan besarnya kekuatan master roh Karena sebelumnya ia pernah mencobanya sendiri memasuki desa tersebut Namun kekuatan monster roh langsung bersembunyi Itulah sebabnya mengapa master Lande memberikan ujian ini kepada murid-muridnya Karena monster roh itu bisa merasakan hawa kekuatan besar pada master roh tingkat tinggi Sedangkan para muridnya masih berada di level bawah darinya Sehingga mereka semua lebih mudah untuk mendekatinya Tang San saat itu mengatakan kepada Dai Mubai Jika ia benar-benar sedang merasakan keanehan di dalam desa ini Pasalnya di desa ini sangat banyak sekali ayam-ayam yang berkeliaran Akan tetapi ia tak menemukan satupun kotoran ayam di tanah ini Lalu Tang San memberitahu kepada Dai Mubai Jika Hulena telah menemukan keberadaan monster roh Namun tak begitu jelas Dai Mubai pun segera langsung menyelidikinya Sedangkan kita akan diperlihatkan kepala desa yang berada di rumahnya sedang membuatkan obat Ternyata selama ini Biang Kerok Mah Hongjun Yang selalu bisa bersembunyi Ternyata ulah dari kepala desa Entah apa maksud dari kepala desa disini Apakah ia ingin melindungi Mah Hongjun dari para murid yang ingin mencari tahu tentangnya Ataukah hanya ingin memanfaatkan Mah Hongjun saja Namun yang jelas kepala desa melarang Mah Hongjun Agar tak keluar selama dua hari ini Sebelum para murid akademi pulang dari desanya Kepala desa juga mengatakan Jika monster roh berwujudkan hitam Ternyata ayah dari Mah Hongjun Yang sudah berubah menjadi monster Setelah kepala desa menemui Mah Hongjun Ternyata disana sudah ada Hulena yang telah memorgokinya Namun monster api tersebut saat melihat Hulena malah ketakutan Dan pergi bersembunyi Hulena pun langsung mengikuti kemana dia pergi Namun lagi-lagi Ia harus gagal kembali Tangshan yang sedang bersama dengan Xiaowu Ia tak sengaja melihat kembali perseteruan Daimubai Dengan murid juniornya Ternyata murid junior tersebut bernama Zhu Zhu King Yang masih belum puas untuk menantang Daimubai Karena sering dikalahkan Ternyata Zhu King merupakan calon istri dari Daimubai Alasan Zhu King ingin bertarung dengan Daimubai Itu karena ia ingin berusaha mengalahkan Daimubai Agar ia bisa membatalkan perjodohan ini Daimubai sendiri pergi dari rumahnya Diketahui ingin menghindari perjodohan sepihak ini Sehingga setelah mereka membicarakan unek-uneknya Zhu King pun langsung pergi meninggalkan Daimubai seorang diri Sedangkan saat itu datanglah Hulena Yang langsung mendatangi Daimubai Ternyata Hulena sepertinya menyukai Daimubai Hulena ingin tahu mengenai hubungan ia dengan Zhu King Pada saat itu Hulena mengatakan Jika ia telah menemukan keberadaan monster roh Sehingga Hulena dan juga Daimubai Langsung pergi ke tempat itu dengan disusul oleh Tang San dan juga Xiaowu secara diam-diam Sesampainya di sana Hulena dan juga Daimubai langsung pergi memasuki keruangan rahasia tersebut Kemudian langsung disusul oleh Tang San dan juga Xiaowu Saat mereka berdua memasuki ruangan dimensi lain Ternyata di tempat itu telah tumbuh rumput yang sangat rindang Tang San dan juga Xiaowu pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Daimubai Di sisi lain Daimubai mengatakan kepada Hulena Jika tempat ini ternyata merupakan tempat dimensi mandiri Yang telah disengaja diciptakan oleh penggunanya Tang San dan juga Xiaowu pada saat itu tak menemukan satupun para penduduk desa di sana Bahkan Xiaowu merasa aneh jika tempat ini telah mengubah perasaannya menjadi seperti sedang bersedih Kemudian saat mereka akan melanjutkan kembali perjalanannya Tang San melihat Daimubai yang sedang tergeletak pingsan Ternyata pada saat kejadian itu Daimubai dan juga Hulena telah bertarung melawan monster Namun Daimubai pun harus kalah dalam pertarungan tersebut Kemudian Tang San langsung membawa tubuh Daimubai untuk mencari tempat perlindungan yang aman untuk mereka semua Keeswakan harinya Daimubai pun telah tersadar dari pingsannya Kemudian langsung menceritakan apa yang terjadi sebelumnya Ternyata pada saat itu Daimubai bersama dengan Hulena Ia telah bertarung dengan monster api Namun kekuatan mereka berdua tak sebanding dengan kekuatan roh monster api yang terbilang sangat kuat Tang San sebenarnya telah curiga dengan desa api malam ini Karena sedari awal sejak ia pertama kali menginjakan kakinya ke sini Ia merasa sangat aneh dengan desa ini Akhirnya penyelidikan Tang San dan juga Xia Wu pun telah menemukan titik terang Karena akhirnya semua murid sudah mengetahui Jika kepala desa dan juga Ma Hongjun memanglah telah ada hubungannya Sehingga Tang San memerintahkan Xia Wu dan juga Hulena untuk pergi ke rumah kepala desa Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keberadaan Ma Hongjun bersembunyi Saat itu Daimubai meminta agar Aosike mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya Agar Daimubai bisa segera sembuh Sehingga Tang San pun langsung disuruh keluar Agar Tang San tak mengetahui jenis kekuatan roh pelindung yang dimiliki oleh Aosike Singkatnya ternyata yang memperlihatkan Daimubai Yang terlihat pulih dengan sangat cepatnya berkat kekuatan dari roh pelindung yang dimiliki oleh Aosike Yang hal itu tentu saja membuat Tang San keheranan Pasalnya pada saat itu tubuh Daimubai memanglah sedang tidak baik-baik saja Namun berkat kekuatan roh dari Aosike Daimubai langsung sembuh seketika Akhirnya setelah beberapa lama mereka mencari keberadaan Ma Hongjun Mereka berhasil menemukannya Saat itu terlihat Ma Hongjun yang terlihat sangat ketakutan Tang San dan juga Daimubai beserta murid lainnya sedang bertanya-tanya Apakah makhluk monster roh itu tadinya manusia monster roh? Apakah memang wujudnya memanglah dari monster? Dan disini film dari Dodo Continent Season 1 Episode 10 pun telah berakhir hanya sampai disini saja Kita tunggu kelanjutan dari film ini Hanya di channel Sulaiman LS Semoga film yang Mimin bawakan menghibur teman-teman sekalian Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya Bye-bye